HKPD, P2SK, dan peraturan lain-lainnya. Jadi Ibu Menteri ini sudah diberikan super power terhadap beberapa undang-undang yang sudah dilahirkan di Komisi 11. Sri Mulyani tertunduk lesu saat dikomentari anggota Komisi 11 DPR RI, Vera Febianti, yang mengaku kecewa dengan kinerja Menteri Keuangan saat ini. Saat anggota fraksi Partai Demokrat tersebut berkomentar terkait bobrok Kementerian Keuangan yang telah tercium, Sri Mulyani tampak hanya bisa tertunduk. Awalnya Vera mengakui bahwa Sri Mulyani dianggap menjadi Menteri terbaik di dunia ini. Namun justru lama-lama membuat Vera tak percaya. Pasalnya, orang-orang yang ada di Kementerian Kemenku, khususnya di Dirjen Pajak dan Beocukai, justru menunjukkan gaya hedot dan mencederai perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi saat momen Sri Mulyani hadir dalam rapat Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan dengan agenda evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan pada Senin 27 Maret 2023. Sri Mulyani yang awalnya dijunjung bak langsung dijatuhkan oleh Vera selesai membahas soal sederet borok yang ada di Kementerian Keuangan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Dari predikat sebagai Menteri terbaik di dunia salah satunya. Dan hasil kerja Kemenku dari beberapa indikator telah menunjukkan bahwa Ibu ini berhasil meningkatkan surplus dalam beberapa berita-berita bahkan kita yang sebagai mitra juga ikut melakukan berbahas bersama-sama dengan Ibu Menteri mengenai bagaimana surplus itu bisa terjadi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Keuangan. Berbagai kebijakan yang sudah kita lakukan bersama-sama di dalam tiga tahun terakhir mengenai reformasi keuangan agar mereformasi keuangan perekonomian ini semakin membaik dengan adanya dibentuk undang-undang, teks amanesti, KUP, HKPD, P2SK, dan peraturan lain-lainnya. Jadi Ibu Menteri ini sudah diberikan super power terhadap beberapa undang-undang yang sudah dilahirkan di Komisi 11. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami perlahan seperti dipudarkan dengan mulai terungkap berbagai masalah. Justru ini terjadi di internal Kementerian Ibu sendiri. Mencuatnya kasus kekayaan yang tak wajar dan gaya hidup flexing hedonis pegawai Dijan Pajak dan Dijan Pecukai yang ada di jajaran Kementerian Keuangan itu sendiri sungguh memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.